Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Oli Hitam Kembali lagi di channel Oli Hitam Channel yang membahas tentang tutorial tip Trik seputaran mesin Turing, exploring, dan sport kuliner Kali ini Seperti biasa Kita coba membahas hal-hal yang baru Hal-hal yang Mungkin Sobat Oli Hitam juga Belum pernah tahu Dan Disini kita sama-sama belajar Jadi Video kali ini Saya dapat Kiriman Dari Teman kita Rekan kita Member VFC Foto Ferscript Indonesia Yaitu Kiriman video tentang Filter solar Ya Filter solar Membahas tentang filter solar Kiriman video ini Ini dikirim oleh Pak De Jojo Beliau mereview Beliau Mengulik Membongkar Isi Dari filter solar Ini Sobat Oli Hitam Jadi filter solar Untuk VFC For Ranger diesel Atau mobil diesel Ini beliau Ini beliau review Beliau review Ada beberapa Jenis merek filter solar Dan saya sudah izin sama beliau Untuk ditayangkan di youtube saya Dan beliau sudah mengizinkan Pak De Jojo Terima kasih Pak De Jojo Jadi ini videonya Sobat Oli Hitam bisa lihat Disitu bisa belajar Bisa tahu Apa isi di dalam filter solar ini Oke Langsung ke videonya Cek ya cus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya mau review ya Mau review filter solar Yang biasa dipakai oleh teman-teman Jadi yang pertama ini Sakura FC 1707 ya Ini isinya seperti ini dalamnya Jadi antara ini inputnya Inputnya kan yang Apa itu Drat 3 per 4 itu ya Itu inputnya Itu dratnya itu Yang tengah itu yang besar Terus outputnya yang lubang 3 Ya kan Tapi antara input sama output Dia tidak ada Tidak ada pemisah Jadi Masuk dari sini Di filter ke sini Baik lagi gak ada pemisah sama sekali Oke Yang sebelahnya ini Ini WE 01 13 ZA ini Ini ditulisnya Medan Jepang aja Tapi brandnya gak jelas ya Ini Ini inputnya tengah ini Outputnya lubang 5 ini Outputnya 5 ya Relatif lancar ya Terus Sistem filtrasinya di dalam juga Berarti kan dia solar keluar dari sini Terus Dia masuk ke lubang-lubang situ Baru disaring Setelah disaring Dia baru masuk ke 5 lubang ini Masuk ke Supply Ke engine Ini Kerama Yuda Ya Ini kerama Yuda Sama kan Lubang masuknya Tersama ya Yang tengah Nanti keluarnya juga lubang kecil 5 itu Jadi dari tengah Dia disini Sudah di Filterasi selama kali ini Terus kemudian Dipakai Bilang-bilang-bilang-bilang ini Kemudian Filterasinya ini Yang ini Sudah dibisain Nih Nah ini Motocraft Lihat nih Motocraft sama Kerama Yuda Dalamnya sama gak Sama kan Ini Kerama Yuda Mejo-bisi Kerama Yuda Ini Motocraft Persis Ya kan Dalamnya Strukturnya ini Ini juga persis Ya kan Nah Tapi Dia lubang masuknya Dia 1 Lubang keluarnya Cuma 4 Nih Nah Kalau Kerapatan filternya 6 mikron Kalau Kerapatan filternya 6 mikron Ya kan Lubangnya 4 Sama lubangnya 5 Ini kan Tematis kan Lancar yang 5 Ya kan Karena kan filternya 5 mikron Kecuali ini Ini 3 tapi besar-besar Dan ini untuk TDI Ya Terus Ini Produk baru Sakura Sakura yang Kamu Menteri lah Yang meshnya Dalam Spesifikasi Websitenya itu 6 mikron Ya FC 1190 Ini Masuknya Di tengah Satu Lubang keluarnya Lima Lubang keluarnya Lima ya Ini struktur Dalamnya Tuh Ini Yang terang Ini Tuh Struk Dalamnya Banyak dia Di lubang itu Jadi Di tengah Di tempat masuknya Tengah Kemudian dia Lewat Yang di Cross Itu Lebar itu Ya kan Baru masuk Lubang lima Jadi logis Kalau saringannya Rapet Lubangan Jalannya Juga harus Dibikin yang Yang banyak Kalau gak banyak Kemungkinan Mampet Karena sarungannya Saringannya Rapet sekali Kan 6 mikron Ini kan Jadi volume In sama In sama Out Dia Flownya Disamakan Ini Bisa jadi Outnya Dia lebih besar Dibandingan Dengan lubang Tengah ini Keluarnya Sama Ini Lima Ini Yang Wid Wid Lubang Masuknya Satu Lubang Keluarnya 6 Ini 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 Bikinan Polandia Ini Standar Euro Standar Eropa Ini Eropa Kan Ada TDI Ada Semuanya Ambil TDI Semuanya Kan Bahkan Sudah Double Turbo Banyak Di Eropa Jadi Masuknya Dari Tengah Keluarnya Lubangnya 6 Bukan 5 Lagi 6 Jadi Lajunya Diharapkan 6 Itu Bisa Mengimbangi Antara In sama Out Tapi Dia Saringanya Tuh Banyak Banget Dia Lajunya Dia Bikin Banyak Kenapa Karena 6 Mikron Karena 6 Mikron Ini Logika Berpikirnya Aja Kalau Saringanya 6 Mikron Kalau Jalannya Sedikit Pastikan Dia terhambat Ini Jalannya Dibikin Banyak Gitu Kan Lubang Tengah Dalamnya Itu Kan Karena Masuknya Dari Tengah Terus Kemudian Disaringnya Di Lubang Lubang Yang Gede Gede Bendol Bendol Banyak Itu Output 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 Ini Artinya Media Filtrasinya Lebih Luas Sama Dengan Kalau Saringan Santan Saringannya Sama Sama Rapet Yang Satu Saringannya Kecil Yang Satu Saringannya Besar Termatis Volumen Lebih Banyak Yang Besar Pada Kerapatannya Sama Ini Ini Wig Ini Wig Sekedar Buat Berbagi Aja Teman Teman Ini Sakura Yang Diasa Pake Buat Mimpi TDI Ini W 01 13 Z A5 Ini Jepang Ini Mitsubishi Gramayuda Ini Motocraft Ya Ya Gak Tahu Seharinya Ini Bener Apa Salah Tapi Kalau Seandainya Nomor Berbeda Pun Yang Penting Metode Dalam Ini Sama Seterasinya Ini Sama 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 Kualitas Walaupun Beda Beda Nomor Itu Ini Yang Sakura Yang Baru Banyak Ini Tapi Yang Paling Banyak Adalah Ini Jadi Lajunya Makanya Kalau Pake Ini Enteng Ini Tarikannya Enteng Walaupun Saringannya Rapat Terat Karena Lubangnya Lebih Banyak Ya Mungkin Itu Aja Teman Teman Sekedar Reviewnya Mudah Mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Nah Nah Sobat Sobat Oli Hitar Gimana Videonya Keren Kan Padi Jojo Emang Kreatif Filtr Solar Dibelah Dilihat Dalamnya Wah Keren Jadi Sobat Oli Hitar Bisa Memilih Dari Video Itu Bisa Memilih Mana Filter Solar Yang Cocok Untuk Mobil Sobat Oli Hitar Semua Dan Sobat Oli Hitar Bisa Menaker Isi Kantong Karena Ada Harga Ada Kualitas Barang Jangan Semarang Milik Filter Solar Kenapa Karena Filter Solar Itu Merupakan Komponen Utama Untuk Menyaring Kotoran Yang Masuk Kedalam Supply Pump Dan Injektor Efeknya Apa Jika Telat Mengganti Filter Solar Ya Tentunya Injektor Bermasalah Lama Tahun Dan Itu Pasti Cepat Yang Kedua Supply Pump Yang Bekerja Sangat Gerat Seperti Itu Imbas Apa Mobil Akan Sering Rewel Mobil Ngadat Mobil Rusak Seperti Itu Jadi Saran Saya Ganti Filter Solar Per 10.000 Alangkah Baiknya Lagi Lebih Baik Lagi Lebih Baik Per 5.000 Per Ganti Per Setiap Ganti Oli Ganti Filter Solar Seperti Itu Gak Perlu Khawatir Kalau Menurut Saya Gak Perlu Khawatir Ngisi Biosolar Selama Filter Solarnya Rajin Ganti Perti Aman Perti Awet Seperti Itu Sobat Oli Spesial Buat Padi Jojo Terima kasih Banget Videonya Telah Membantu Terima kasih Juga Untuk Vote Everest Club Indonesia Yang Menyupport Video Ini Bagi Sobat Oli Tam Yang Punya Vote Everest Mau Gabung Di Vote Everest Club Indonesia Bisa Searching Di Facebook Vote Everest Club Indonesia Disitu Bisa Gabung Bisa Bertukar Informasi Dan Banyak Belajar Disitu Oke Sobat Oli Tam Ikuti terus Channel Oli Tam Channel yang membahas tentang Tutorial Tip Trick Seperti Mesin Turing Exploitation Kuliner Jaga Kesehatan Jangan lupa Pake Masker Ketika Berpergian Dan Jangan lupa Turing And Wassalamualaikum Wr. Wb And Salam Sehat Selalu And Bye See you L Zig Sobat Turing Pake Turing A Turing Terima kasih.